Penyanyi campur sari Didi Kempot meninggal dunia di rumah sakit Kasih Ibu Solo selasa 5 Mei 2020. Penyanyi bernama asli Dionisius Prasetyo tersebut sempat dibawa ke rumah sakit dalam kondisi tak sadarkan diri. Keluarga menyebut Didi Kempot kelelahan lantaran aktivitasnya sangat padat dan diduga meninggal dunia lantaran serangan jantung. Dikutip dari Kompas.com, kakak kandung Didi Kempot Lili mengatakan bahwa sang adik sempat mengeluhkan sakit dan terasa panas. Sampai akhirnya ia tak sadarkan diri dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Lili mengatakan Didi Kempot meninggal dunia pukul 7.30 waktu Indonesia Barat di usianya yang ke-53 tahun. Hingga saat ini almarhum masih di ruang jenazah. Sejauh ini penyebab kematian Didi Kempot diduga lantaran serangan jantung. Asisten manajer Humas Rumah Sakit Kasih Ibu Divan Fernandes juga membenarkan bahwa Didi Kempot tiba di rumah sakit dalam keadaan tak sadarkan diri. Pihak rumah sakit juga telah memberikan pertolongan pertama, namun Didi Kempot akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Di almarhum datang ke IGD 7.25 sampai di IGD. Sampai di IGD pukul 7.25 kondisi tidak sadar, henti nafas, henti jantung. Sebenarnya kita lakukan pertolongan, kita resusitasi. Namun karena kondisi pasien buruk, pasien tidak tertolong. Pukul 7.45 dinyatakan meninggal oleh dokter. Berarti hanya sekitar 20 menit di sini? Iya, sekitar 20 menit. Itu kalau jadi lu, diagnosa saat awalnya, sepertinya apa? Untuk diagnosa awal, diagnosa saat masuk ya berarti ya? Diagnosa saat masuk itu, kardia keres, henti jantung. Jantung? Henti jantung. Ada penyakit lain dong? Untuk riwayat penyakit, itu kelihatannya lebih pantas keluarga yang menjelaskan nanti ya. Karena itu kan hak keluarga untuk menjawab. Dokter, nama-mana kan dokter? Dokter Divan Fernandes. Kedipon Fernandes. Oke. Mas, mas. Untuk ambulan, ambulan. Kondisi tak takdar. Sekarang dulu, nanti akan dibawa ke sumber dulu, terus nanti akan dibawa langsung ke Ngari. Iya. Konsensi untuk pemakamannya sendiri? Wah, nanti itu, nanti di sana. Ada yang tidak dibawa ke rumah? Ini ke sumber dulu, ke rumah sumber. Sumber langsung nanti bawa ke Ngari. Info sakitnya apa? Dokter, nanti yang menganun-nganan tanah dokter. Menurut dokter ya jantung. Pak Walis, nanti ketemu apa Pak? Kemarin telepon-tereponan ya, Mas Ian. Bahasa Pak Pak. Ya? Bahasa Pak Pak. Ya, bahas beliau masih mau garep rekaman dan menyampaikan statement di Kompas sama dengan statement saya, itu aja kemarin. Malam-malam, kalau malam, kegiatannya tanya Mas Bob. Yang rapiknya terus, kamu? Pak Lago Jomudik ini kan inspirasi dengan sangat-sangat. Wah, sangat-sangat gilangan saya. Karena saya kan juga tidak hanya deket loh dengan beliau. Mulai dari Baranto dengan putra-putranya, saya kan deket semua. Sama-sama Dala Nane kan. Masa menyampaikan inspirasi Lago Jomudik itu memang pesan sosial. Pesan sosial untuk menghimbau kepada warga masyarakat tidak mudik, supaya penyebaran virus corona ini tidak kemana-mana segera selesai. Tidak ada api rasa tak apa-apa sebetulnya. Dan ini kan saya kekores dan padam juga. Pak, tadi di dalam suasana seperti apa? Ya, suasana duka ya. Istri, ada keluarga di sana. Dan sekarang posisi baru di mandi. Ya, yang jelas masyarakat Solo khususnya kehilangan sosok seniman yang luar biasa, yang tidak pernah membeda-bedakan dengan siapa, golongan, suku, agama, tidak, dan orangnya sangat sederhana dan mudah bergaul. Pak, kalau kenangan terakhir itu membuat 3 bulut apaan itu, Pak? Tanggal 24 April, jam 5 sore di rumah saya. Itu Mas Jidik, Pak Rauh, sudah di sana? Iya, Pak, dan beliau di sana, Pak. Dan Mas Jidik, Pak. Demikian Tribun News update, nantikan berita terbaru lainnya hanya di tribunews.com. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!